Inilah penampakan ramen yang aku cari-cari karena aku penasaran banget sama ramen halal dan aku jalan-jalan di daerah Kyoto, Gion itu demi mencari si ramen itu sampai nyasar-nyasar ke daerah yang ternyata sangat romantis disebutnya Gion Nah disini banyak toko-toko kecil-kecil, rumahan, yang masih dari kayu ada tulisannya Gion ya Nah ini banyak turis yang lewat sini karena unik sih tempatnya itu kayak jaman Osin-Osin dahulu kala gitu disini tuh semua konsepnya tuh kayak jualan dari rumah gitu ini liat ya, lucu gitu loh Jepang tuh lucu, sederhana tapi lucu, gimana ya simple tapi unik gitu Nah ini rekaman view yang aku ambil dari kereta dari Osaka ke Kyoto Ternyata perumahan mereka itu memang rumahnya kecil-kecil tapi menurut aku lucu gitu ya sederhana tapi unik dan terawat rapi gitu bagus lah gitu nanti kita bisa lihat disini ada area dimana kita bisa melihat bahwa beberapa pinggiran Kyoto itu adalah sawah seperti ini Nah ini sawah daerah pertanian, daerah kekabungan mereka nanam sayur gitu, nanam buah aku beli buah kaki yang persis kayak buah kesemak tapi lebih manis dan lebih enak itu harganya satu biji itu bisa 500 yen ya bayang gak satu biji 500 yen berarti kita mungkin 50-60 ribuan satunya ya gitu jadi sangat mahal sih menurut aku tapi ya aku mau nyoba masalahnya aku kalau ke suatu negara aku harus coba buah lokalnya harus coba makanannya jadi si ramen halal itu dicari lah 1500 yen tapi rasanya aneh asin aja dan gak berbumbu aduh pokoknya aku pakein cabai-cabainya juga gak pedas pokoknya repot lah ya tapi yang pasti terpuaskan hasrat kuliner aku mau gak enak, mau apa pokoknya aku udah coba jadi I have something to tell gitu nah ini seru banget Jepang itu terkenal orangnya jujur jadi waktu itu sempat ketinggalan notebook di kereta tapi akhirnya notebooknya bisa balik lagi gitu dan itulah karakter Jepang itu yang aku kagumin mereka sangat berhasil membuat karakter yang baik hebat